Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And welcome back to the channel Kalau you're bareng istri Alhamdulillah ya Anda menonton video ini Saya sangat bersyukur sekali Dan semoga anda semua sehat selalu Tentunya banyak rezekinya Dan tanpa kekurangan Sesuatu apapun Alhamdulillah ya Amin ya Rabbal Alamin Dan untuk hari ini Kita akan sedikit membahas mengenai UDRC 001 Venom Dan kelebihan RC boat dari pabrikan UDRC yang tidak dimiliki Oleh Vailun adalah Pada jajaran boatnya dilengkapi Dengan warning alarm Jadi pada saat belum terkonek dengan air Dan Jaraknya melebihi batas Kemudian Baterainya sudah melemah Itu ada alarm Agar Pengendaranya Tidak kehabisan baterai Pada saat baterai ini Jauh dari pandangan Jadi pada saat alarm berbunyi Sebaiknya Mendekatkan RC boat ini Ke arah anda Dan produk ini saya dapat dengan harga 500 ribu rupiah Berbeda sedikit Sama Vailun FT-09 ya Kalau FT-09 Nanti akan kita compare Sedikit akan kita compare ya Bentuknya lebih besar daripada UDSC Venom ini Jadi Venom ini lebih kecil dari FT-09 Dan harganya tidak jauh berbeda Apakah dengan Alarm Pengingat Atau warning yang disematkan Di boat ini Kira-kira worth it Apa yang anda dapat setiap pembelian UDSC Venom 001 Simak terus videonya Dan ini adalah Yang anda dapatkan Setiap membeli UDRC 001 Venom boat Satu buah baterai Dengan kapasitas 7,4 volt 600 mAh Baterai ini Tipe Li-ion Dan yang kedua adalah Satu buah kabel Untuk melakukan Pengisian daya Pada baterainya Jadi dapat anda Langsung hubungkan ke Alat untuk mengecas HP anda Menggunakan laptop Atau dengan menggunakan Komputer PC Jadi bebas anda memilih Untuk melakukan pengecasan Dan ini adalah Rubber protective Untuk mengamankan Ujung bagian hole anda Pada saat menabrak Jadi Hole anda tidak gampang pecah Pada saat Venom ini menabrak Benda asing Dan satu buah Transmitter Yang bentuknya Sangat manis ya Di bagian bawah Terdapat tulisan Transmitter 2,4 GHz Pada bagian atas Terdapat tombol Trimming Untuk berbelok Dan tombol Trimming Untuk maju Dan mundur Dan pada bagian bawahnya Terdapat tombol Untuk menghidupkan Transmitter ini Dan di bagian Kemudinya Yang paling Terasa cukup nyaman Itu sudah dilapisi Dengan spoon Jadi gripnya enak Dan Pada saat kita Melakukan putaran Itu cukup nyaman Sekali ya Karena empuk Banget dipegang Dan untuk Transmitter ini Ditenagai dengan 4 buah Baterai A2 Pada bagian Sisi bawahnya Dan ini dia Transmitter dari UDRC Venom 001 Dan ini adalah Speedboot dari UDRC Venom Yang berwarna hitam Glossy banget ya Kalau kita lihat ya Pantulan dari Matahari Membuat Speedboot ini Terlihat sangat Glossy sekali Pada bagian depan Terdapat tulisan Venom Di bagian Sisi sebelah kiri Dan kanannya Terdapat Motif tribal Diikuti dengan Tulisan Powerful Dan ini adalah Kemudi Di bagian Belakangnya Untuk Memperstabilnya Terdapat sirip Di kiri Dan ke kanan Pada saat Kita membuka Covernya Hanya satu Cover aja Yang menutupi Bagian dalam Dari Speedboot ini Setelah dibuka Terlihat Motor yang Digunakan Untuk Speedboot ini Kemudian Ada satu Buah servo Di bagian Belakang Untuk Mengendalikan Kemudinya Berbelok ke kiri Dan ke kanan Pada bagian Tengahnya Terdapat Tempat Untuk Meletakkan Baterai Untuk Informasi Speedboot ini Menggunakan Pendingin Air Jadi pada saat Speedboot ini Berputar Maka air Akan terdorong Masuk ke pipa Yang melilit Pada motornya Jadi Motor yang panas Pada saat berjalan Akan Berusaha Didinginkan Kembali Wah Lumayan mantep ya Untuk harga 500 ribuan Dan pada saat Serponya Sudah Kalah Biasanya Kalah pada Serponya Kita tinggal Melepaskan Soket Pada bagian Sisi Sebelah Dalam Dan ini Lubang di bagian Bawah ini Tempat Air Yang akan Meninginkan Motornya Masuk Dari bawah Sini Kemudian Air akan Dikeluarkan Di sisi Sebelah Samping Nah Ini Ada Selang Kecilnya Untuk Teknologinya Cukup Keren Pendingin Air Meskipun Tanpa Menggunakan Pompa Jadi Menggunakan Kinetic Keren Ini Untuk Speedboat Dari Venom UDRC 01 Dan Kita tutup Kembali Untuk Cover Bagian Atasnya Bagaimana Menurut Anda Mengenai Speedboat Dari Venom UDRC 001 Ini Silahkan Tulis di kolom Komentar Dan Yang terakhir Yang kita Dapatkan Adalah Satu Set Tatanan Rak Jadi Pada Saat Tidak Digunakan Rak Ini Sebagai Tempat Untuk Menempatkan Speedboat Venom Kemudian Ada Satu Buah Propeller Spare Untuk Mengganti Pada Saat Propeller Yang Sudah Terpasang Itu Tidak Begitu Aerodinamis Lagi Karena Sangat Rawan Sekali Untuk Terkena Permukaan Yang Keras Pada Saat Anda Menjalankan Speedboat Ini Di permukaan Yang Tidak Begitu Dalam Dan Itu Yang Anda Akan Dapatkan Pada Saat Anda Memilih Untuk Membeli UDRC 001 Venom Venom Speedboat Dan Ini Ini Adalah UDRC 001 Venom Ini Sudah Kita Konekkan Untuk Baterainya Jadi Pada Saat Belum Terkena Air Seperti Ini Kemudian Anda Nyalakan Maka Dia Akan Berbunyi Seperti Ini Berarti Belum Terkonek Dengan Air Sensornya Ada Di Bawah Sini Ini Sensornya Kemudian Anda Satukan Dengan As Propeller Maka Dia Akan Connect Kita Lihat Nah Ini Berarti Dia Sudah Connect Dan Langsung Saja Kita Coba UDRC 001 Venom Bagaimana Keseruannya Saja 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 Lis Foh Saja Saja Lot Saja Foh 000 Jadi pada saat terbalik seperti ini di air, Anda tinggal memainkan tuasnya di sini. Jadi pergerakannya maju, mundur, kiri dan ke kanan. Kombinasinya seperti itu. Jadi langsung, maka bot otomatis balik seperti ini. Jadi aman ya. Dan untuk jangkauannya sendiri ada alarm untuk mendeteksi bahwa jangkauannya itu sudah melewati batas. Dan pada saat baterainya low, kita juga diberitahu bahwa baterainya sudah low. Keren ini. Fitur-fitur yang di dalamnya oke punya. Dan bagaimana menurut Anda kira-kira UDRC 001 Venom? Layak untuk Anda miliki atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Sudah sore ya. Langsung saja kita tutup. Kesempurnaan hanya lamilkan Allah SWT. Kurangan dari diri saya pribadi. Semoga Anda semua sehat selalu. Banyak rejekinya dan enteng jodohnya. UDRC 001 Venom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik ya. Jadi kita nyalakan seperti ini. Langsung kita lempar ke... Sampai jumpa di video selanjutnya.